Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Direkturat Bini Lapangan Khususnya Subdit DMP akan memperkenalkan aplikasi untuk mitra Namun demikian sebelumnya ini juga akan kami kenalkan juga aplikasi untuk PKB Sebagai alat bantu kerja dalam rangka pelaksanaan program KKB PK Nah aplikasi untuk mitra ini nanti saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sebagai PKB Yang notabene nya adalah sebagai pembina dari mitra atau PMP atau PPKBD Saya memohon agar aplikasi mitra ini bisa disampaikan kepada teman-teman IMP PPKBD, Subdit PKBD Kenapa? Karena ini akan membantu Bapak Ibu juga sebagai PKB Kenapa? Karena kalau saja aplikasi mitra ini bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya Yang kita harapkan ini otomatis akan membuat ringan bagi Bapak Ibu sebagai PKB Ini sangat-sangat membantu sekali beban kerja dari PKB Karena sebagian, bahkan lebih dari sebagian pekerjaan Bapak Ibu PKB Akan dilaksanakan oleh teman mitra kita Teman mitra IMP, PPKBD, Subdit PKBD Ada pun konten dari aplikasi untuk PKB adalah Beranda, Kontrasepsi, Kemudian ada juga Tanya-jawab dan Video Nah, sedangkan untuk aplikasi bagi mitra ini hampir sama Kontennya yaitu ada Beranda Kemudian juga ada Kontrasepsi Juga ada Video dan Tanya-jawab Nah, disinilah manfaatnya Kalau saja Bapak Ibu bisa menyampaikan dan bisa mengimplementasi kepada para kader IEP Tentunya ini sangat membantu sekali Karena aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu sebagai PKB Hampir sama Jadi, apa yang dilaksanakan Apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu Sama seperti yang dilaksanakan oleh para kader IEP, PPKBD, Subdit PKBD Otomatis nanti dalam pelaksanaan tugas pokok Bapak Ibu sebagai PKB Ini akan sangat-sangat membantu sekali Sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu sebagai PKB yang retabene-nya sangat jauh dengan desa Apalagi kalau dilihat kita geografisnya Ini sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh Bapak Ibu sebagai PKB Apalagi sekarang permasalahan tenaga PKB ini sangat terbatas sekali Dimana yang idealnya PKB itu 1 berbanding 2 Tapi pada kenyataannya ini sudah 1 berbanding 6 Sehingga Bapak Ibu seorang PKB harus bisa membina 6 desa Otomatis ini sehari-hari Ibu akan sangat repot sekali dalam melaksanakan tugas Ibu sebagai PKB Dengan demikian untuk mempermudah, memperlancah pelaksanaan program KKB-BK Agar sampai kepada masyarakat Maka para IMP inilah, para kader IMP PPKB-BKB yang akan membantu tugas pokok Bapak Ibu sebagai PKB Dan menyampaikan ke masyarakat Nah misalnya pemahaman tentang alat kontrasepsi Itu bisa nanti para kader IMP yang akan menyampaikan kepada masyarakat Bagaimana manfaat kontrasepsi, efek samping kontrasepsi Maupun program-program KKB-BKB lainnya Konseling ataupun pelaporan Bisa Ibu, Bapak Ibu sampaikan kepada teman-teman IMP PPKB dan sub-PPKB ini Yang akan menyampaikan kepada masyarakat Sehingga apa yang akan Ibu, Bapak Ibu kerjakan Ini tentu sangat-sangat membantu sekali dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dengan demikian, saya berharap Bapak Ibu sebagai PKB Dapat memberikan pemahaman tentang aplikasi ini Kepada teman-teman adat IMP PPKB dan sub-PPKB Sehingga ini juga sangat-sangat baik sekali Dalam pelaksanaan program KB-BK Bahkan pemahaman ataupun pengetahuan program KKB-BK Akan mudah disampaikan oleh teman-teman IMP PPKB dan sub-PPKB kepada masyarakat Seperti salah satu contoh di dalam laporan sekal Ternyata pemahaman masyarakat terhadap Alkon ini sangat minim sekali Yaitu sekitar 17% Sehingga ini sangat-sangat kita sangat berpengaruh terhadap kinerja Bapak Ibu sebagai PKB Bahkan ada yang mempertanyakan bagaimana PKB melaksanakan tugas Sehingga masyarakat memahami tentang alat kontrasepsi hanya 17% Demikian yang bisa saya sampaikan Barangkali nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman-teman kami dari tim IMP Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PKB-PLKB seluruh Indonesia Memperkenalkan diri saya Adam Sutianto Kasih Monef IMP Direktur final ini lapangan BKKB Indonesia Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal Yang pertama adalah tentang fitur kedua aplikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Atok Kasudit Institusi Masyarakat Desaan dan Perkotaan Yang kedua adalah kami ingin menitipkan pesan kepada Bapak Ibu PKB-PLKB Agar nanti ketika kami dan bersama dengan tim JHU-CCP Menyampaikan form Google Doc Agar Bapak Ibu berkenan membantu kami mengisinya Dan membantu menyebar ruasan kepada para kader Agar para kader berkenan mengisi form Google Doc tersebut Form Google Doc itu nanti akan kami pakai Sebagai alat pencari data Untuk nanti kami ringkas Kami olah dan menjadi profil dari IMP tahun ini Tahun 2019 Kami mulai Bapak Ibu Bapak Ibu PKB-PLKB di sebagian wilayah Indonesia Itu sudah memiliki tag yang berbasis Android seperti ini Merek atau dimensi insinya tidak masalah Yang penting dia berbasis Android Nah ini nanti akan dapat diinstal dengan aplikasi penyuluh KKB-PK Untuk para PKB-PLKB Dan yang kedua adalah dapat diinstal dengan aplikasi untuk mitra Yaitu aplikasi penyuluhan untuk kader yang tadi telah disebutkan oleh Pak Kato Kita pencet Bapak Ibu Untuk aplikasi PKB-PLKB tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini yaitu yang tadi beranda Kemudian ada pemahaman tentang alat kontrasepsi Di dalamnya memuat seluruh alat kontrasepsi yang saat ini kita kenal Yaitu ada IMPLAN Ada IMPLAN Kemudian ada IUD Ada IUD atau KOPERTI Kemudian ada tubectomy Ada vasectomy Ada suntik kombinasi atau suntik bulangan Kemudian ada suntik progestin Dipoprogestin Untuk 3 bulangan Kemudian ada metode aminerosia laktasi atau MAL Kemudian ada pil kombinasi Ada pil menyusui Ada kondom Kemudian IMPLAN KD Dan IUD Nah kemudian di Di counseling Itu ada Strategi counseling Berimbang Kemudian ada Counseling pasca persalinan Kemudian ada counseling pasca keguguran Kemudian Di bagian video Ini pada aplikasi yang untuk PKB PLKB Ada video mengenai peran ibu dalam membesarkan anak Kemudian ada video peran laki-laki dalam KB Kemudian ada sekata Rencanakan masa depan Kemudian video tentang metode aminerosia laktasi Kemudian ada video dari Para tokoh Misalnya ini ada dari Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA Selaku Ketua Majelis Tarjif dan Tajib Pimpinan Pusat Muhammadiyah Beliau mengembangkan KB di negara muslim terbesar Kemudian ada video tentang Pemasangan Implant Kemudian Metode IUD Kemudian juga ada Video dari Profesor Dr. Biran Afandi Mengenai KB pasca kehamilan dan pasca keguguran Kemudian juga dari beberapa tokoh ini Keluarga berencana dalam pandangan Islam atau KB dalam Islam Kemudian tentang pemberdayaan perempuan dalam KB Kemudian tubektomi, pasektomi Kemudian juga ada peran ibu dalam membesarkan anak Kemudian di bagian perpustakaan Ini khusus untuk yang aplikasi untuk Bapak Ibu PKB PLKB Ada buku tentang perang ayah dalam pengasuhan Kemudian ada materi Lini lapangan Kemudian ada pubertas dan seksualitas pria Kemudian ada pubertas dan seksualitas wanita Kemudian ada buku Saku Menjadi Orang Tua Hebat Ada buku untuk orang tua Dan buku untuk orang tua 3 Satu Dua Satu Kemudian Maju kota Ku maju desaku Kemudian ada juga di dalam aplikasi itu adalah Tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan general yang setiap hari muncul Misalnya Topik tentang kehamilan dan persalinan Di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang umum dikemukakan oleh masyarakat Sehingga ini kita rangkum dan bisa ditayangkan di sini Topik tentang kehamilan dan persalinan ini Misalnya apa saja tanda-tanda kehamilan ini Nah di situ kemudian di bawahnya sudah ada jawabannya Tidak semua ibu hamil merasakan hal yang sama ketika mulai mengalami kehamilan dan seterusnya Kemudian topik-topiknya ini ada kehamilan risiko tinggi Alat kontrasepsi dalam rahim Senggama terputus Terus AKBK implan Suntik 3 bulan dan seterusnya seperti yang tadi telah ditemukakan Nah itu adalah konten-konten yang ada di dalam aplikasi penyuruh KKBBK Bapak Ibu Saya kemudian akan beranjak kepada pengenalan fitur dari aplikasi untuk mitra Mitra kerja kita yaitu para kader PPKBD dan sub-PPKBD Yang nanti insya Allah diusahakan agar semuanya memiliki benda semacam ini Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat Itu kami juga mendorong mengadvokasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota Agar para pengampu kebijakan ini juga memperhatikan anggaran untuk sukses penyelenggaraan program KKBBK Antara lain dengan fasilitasi tablet Android untuk fasilitas kerja para kader ini Namun untuk Bapak Ibu ketahui Di dalam menu dana alokasi khusus yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan Itu direct fund ya dana langsung itu juga disana boleh diusulkan untuk pengadaan tablet Android sebagai fasilitas kerja untuk kader Dan beberapa daerah sudah terrealisasi Bapak Ibu apabila nanti para kader ini sudah memiliki tabletnya Maka nanti kami dengan bantuan Direkturat Teknologi Informasi dan Dokumentasi di TifDoc Akan menaruh aplikasi kader yang sekarang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu itu Di dalam aplikasi besar kami yaitu di website bkkbn.go.id Nah sekarang saya mohon izin untuk memperkenalkan fitur-fitur seperti tadi saya menerangkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi BKB-BLKB Yang pertama tampilan awalnya adalah beranda Seperti ini tampilannya selamat datang di aplikasi penyuruhan untuk mitra Kemudian sama seperti yang ada di BKB-BLKB Ada aplikasi tentang kontrasepsi dengan konten yang sama seperti BKB-BLKB Kemudian ada counseling yaitu counseling strategi berimbang untuk semua metode KB Kemudian ada counseling pasca persalinan, counseling pasca keguguran Nah ini ketika metode counseling ini ketika kita sudah siap berada di hadapan warga masyarakat Entah di momen perkumpulan dasar Wisma atau di momen pembina-bina ya Bina-bina kelompok, bina-bina potan Nah itu bisa disampaikan Nah Bapak Ibu saya mulai lagi Setelah aplikasi counseling Di dalam aplikasi ini juga terdapat aplikasi video Yang sama dengan yang ada di dalam aplikasi yang dimiliki oleh aplikasi penyuluh KKB-BK Dan kemudian juga ada sesi tanya jawab Yang juga sama persis dengan aplikasi yang dimiliki oleh para penyuluh KKB-BK Nah Bapak Ibu semua aplikasi ini nanti akan dapat didownload Akan dapat didownload setelah software dari Direkturat Teknologi Informasi dan Dokumentasi telah siap Demikian dulu yang dapat saya terangkan Sekali lagi saya mengingatkan tentang permintaan tolong kami kepada Bapak Ibu Tentang Google Form yang merupakan ajang kerjasama kami dengan JHU-CCP Sebagai metode pengumpulan data tentang profil Bapak Ibu Yang di sana antara lain kami mencari informasi tentang tanggal kelahiran Bapak Ibu Kemudian tingkat pendidikan Bapak Ibu Kemudian apakah Bapak Ibu ditugaskan sebagai kader Itu dengan SK dari Pak Lura, Pak Kades, dari Pak Camat, Bupati Kemudian ada tahun berapa Bapak Ibu pertama kali ditugaskan Kemudian apakah Bapak dan Ibu kader itu memperoleh tunjangan resmi Yang tertera di dalam SK itu nominalnya berapa Apakah Rp50.000, Rp100.000, Rp150.000, Rp250.000 per bulan dan seterusnya Kemudian aplikasi media sosial apa yang dimiliki oleh para kader Antara lain ada Instagram, Facebook, Whatsapp Kemudian ada email dan seterusnya Dan itu dalam gambaran kami akan sangat membantu Para warga generasi milenial untuk dapat berinteraksi dengan para kader Jadi memang apa yang tuntutan zaman Kalau zaman dulu barangkali fasilitas media sosial ini tidak terlalu perlu Karena memang masyarakatnya memang tidak memiliki media tersebut Tapi kalau di era milenial seperti ini Media sosial yang banyak digemari oleh warga Juga sebaiknya dimengerti dan menjadi alat bantu di dalam penyeluan bagi para kader Antara lain itu yang kami cari di dalam pencarian profil IMP melalui Google Doc ini Atas bantuan dari Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kemudian pembinaan ini akan kembali diteruskan oleh Kasudit kami Bapak Atok Suharto, dipersilakan Terima kasih Pak Kadang Bapak Ibu yang kami hormati Demikian yang disampaikan oleh Pak Adam tentang aplikasi untuk PKB dan aplikasi untuk mitra Khususnya para kader IMP dan kader PPKBD Namun ada satu permintaan tadi yang disampaikan oleh Pak Adam Yaitu terkait dengan Google Form Nah disitu Google Form ini juga sangat penting Karena ini akan menjadikan suatu data basis bagi Bapak Ibu Di dalam rangka melakanaan pembinaan Baik pelaksanaan pembinaan secara langsung maupun pembinaan secara tidak langsung Ada pun salah satunya pembinaan secara tidak langsung yaitu melalui media sosial Nah saya harapkan Bapak Ibu masing-masing punya grup Apakah itu grup WhatsApp atau Facebook ataupun grup lainnya Yang sekiranya dapat membantu tugas pokok Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada Yang dihadapi oleh teman-teman kader IMP di lapangan Sehingga dengan cepat Bapak Ibu sebagai pembina bisa memberikan suatu solusi Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan Ataupun bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan suatu pencerahan Bisa melalui diskusi secara grup Ataupun bisa Ibu juga memberikan alamat-alamat website kepada teman-teman IMP Di wilayah kerja Ibu masing-masing Sehingga dengan demikian teman-teman IMP PPKBD atau PPKBD akan sangat mudah dalam meningkatkan pengetahuan Pemahaman tentang program-program KPBBK yang update Nah dengan demikian masyarakat juga akan cepat memahami Mengetahui bahwa program KPBBK ini memang sangat-sangat penting Dan juga saya sarankan pada Bapak Ibu yang ada beberapa daerah Yang masih atau belum membutuhkan program KPBB dua anak Namun demikian saya berharap kepada Bapak Ibu khususnya PKB bisa memahami situasi demikian Alihkan KIE kita menjadi pembangunan keluarga Nah otomatis Bapak Ibu juga harus bisa memberikan pemahaman Tentang pembangunan keluarga kepada teman-teman kita IMP PPKBD atau PPKBD di lapangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu PKB PLKB Pemerintah video streaming pada kesempatan pagi ini Perkenankan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan Yang diajukan Nah tadi sudah ada pertanyaan yang pertama Apakah aplikasinya sudah ada di Playstore untuk iPhone Jadi kami jawab Bapak Ibu bahwa Kedua aplikasi ini untuk saat ini belum tersedia di Playstore untuk iPhone Nah Jadi Karena pada kesempatan ini Pada kesempatan video streaming kali ini Memang misi kami adalah untuk pengenalan dulu Untuk memperkenalkan kedua aplikasi ini Berikut media yang nantinya dipakai untuk penyuluhan Yaitu tabloid atau tab Kalau media konvensional yang kita kenal sebelumnya Bapak Ibu Kemudian kita ada lembar balik atau Vica dan seterusnya Nah ini ada generasi yang lebih canggih Yaitu berupa teknologi tablet Dengan Nanti instalasi-instalasi Perkembangan Aplikasi-aplikasi apapun Yang mampu kami kembangkan Untuk membantu kinerja Bapak Ibu di lapangan Nanti Pada saat Aplikasi ini siap Maka aplikasi ini akan kami tempelkan Di dalam Aplikasi besar milik BKKBN Dan Bapak Ibu Akan kami perkenankan untuk Download dan menginstal secara bebas Jadi Setelah nanti kami launching di dalam aplikasi besar milik BKKBN Di www.bkkbn.go.id Jadi tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu Kemudian pertanyaan yang kedua Adalah Apa nama aplikasi untuk penyeluh Jadi aplikasinya tadi adalah Aplikasi KKPPK ya Aplikasi KKPPK Kemudian yang Untuk kader Itu aplikasi untuk mitra Nah Intinya adalah Betul seperti Komentar ini ada salah satu komentar Dari Bapak Ibu Pemirsa Intinya PKB dan kader Kita memang selangkah lebih maju Daripada warga Betul Bapak Ibu Memang kita sebagai pemberi informasi Kita Selaku Penggerak Ke pesertaan masyarakat Di dalam program KKPPK Tentu kita harus memiliki informasi Yang lebih banyak Kita harus Memuasai teknologi yang Lebih maju Sehingga Apa yang Menjadi harapan Masyarakat Mampu terjawab oleh Bapak Ibu Para kader Yang Berlokasi Paling dekat dengan Warga masyarakat Kemudian juga Para kader ini Sangat membutuhkan Bimbingan Pembinaan Dan asupan Berbagai materi Substantif Dari Para PKP dan PLKP Yang berada Di seluruh Penjuru tanah air Bapak Ibu Yang saya hormati Dipersilakan Untuk Tetap Mengajukan pertanyaan-pertanyaan Apabila Ada hal-hal Yang ingin Ditanyakan Dipersilakan Sembari Menunggu Waktu munculnya Pertanyaan-pertanyaan Lagi Saya kembalikan Kepada Pak Atok Yang akan Terus-menerus Melakukan Pembinaan Kepada para Ibu PKP-PLKP Seluruh Indonesia Titip pesan Untuk para PKP-PPKPD Yang merupakan Tanggung jawab Binaan kami Dipersilakan Pak Atok Terima kasih Bapak Ibu Yang masih setia Dengan kami Memang Kami disini Memberikan Pemahaman Bahwa Dapat Dapat Gumpar-gumparnya Sedang Rame-ramenya Tentang Apa Istilahnya Kalau tidak Industri 4.0 Nah artinya Apa Suatu Era Repolusi Industri Yang berbasis Teknologi Nah sehingga Mohon maaf Bapak Ibu Kami sarankan Kepada Teman-teman Supaya Sehingga Para Para kader Juga Khususnya IMP Bisa Mengikuti Era-era Ini Era globalisasi Ini Terkait dengan Apa Percepatan Teknologi Informasi Kenapa Karena Semua Informasi Akan masuk Kedalam Suatu Wadah Teknologi Informasi Sehingga Kalau saja Teman-teman IMP Itu Dia kurang Mengakses Teknologi Informasi Dia akan Sangat Ketinggalan Kalau saja Kita sudah Ketinggalan Informasi Otomatis Kita juga Kurang Percaya diri Kurang bisa Menyampaikan Suatu Informasi Khususnya Informasi Tentang Program KKBPK Bagaimana Perkembangannya Program KKBPK Bagaimana Karena Mohon maaf Bapak Ibu Kita sering Dihadapan Kepada Permasalahan Permasalahan Yang sangat Sangat Sulit Untuk Kita Hadapi Sehingga Kita butuh Suatu Wadah Tempat Diskusi Nah Saya harapkan Tadi Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Bapak Ibu Sangat Butuh Informasi Dari Para Kader Bagaimana Bapak Ibu Untuk Mendapatkan Informasi Dari Kader Tentang Pemahaman Program KKBPK Di Masyarakat Tentunya Bapak Ibu Sebagai Pembina Itu harus Mengetahui Bahkan Bapak Ibu Sebagai PKB Harus Punya Peta Dimana Peta Itu Termasuk Identifikasi Dimana Peta Itu Termasuk Juga Tentang Kondisi Bagaimana Geografisnya Bagaimana Masyarakatnya Bagaimana Program KB Dengan Peta Demikianlah Bapak Ibu Bisa Membina Kepada Teman-teman Kadar Di Lapangan Sehingga Saya Sangat 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 Berharap Sekali Bapak Ibu Bisa Menyampaikan Kepada Teman-teman Kader-kader IMP Supaya Serasa Mungkin Mereka Juga Teman-teman Kader IMP Sudah Sudah Punya HP Gak Mungkin Zaman Sekarang Orang Tidak Punya HP Bahkan Satu Orang Aja Bisa Punya Dua Tiga Dengan Adanya Teknologi Informasi Itu Supaya Sering-sering Melihat Program-program KKBBK Melalui Website Ataupun Melalui Facebook Ataupun WA Group Ataupun Apa Jenis Informasi Yang Ada Di Dalam HP Para Kader Sehingga Sehingga Saya harapkan Para Kader Kita Dibawa Tidak Ketinggalan Dengan Informasi Karena Dengan Informasi Ini Kita Akan Bersaing Dengan Dunia Luar Tidak Baga Bagaimana 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 Menjadi Bagaimana Bagaimana Diskusi ini Kepada teman-teman Kita di sini Demikian Saya sampaikan Kembali ke Pak Adam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu PKB PLP Seluruh Indonesia Ada dua pertanyaan sangat menarik Yang pertama Tidak semua kartu punya Android, lantas bagaimana solusinya Jadi Ingin saya kemukakan seperti ini Bapak Ibu Bahwa memang BKKBN Pusat selaku Institusi Yang bertanggung jawab tentang Pembangunan di bidang pendudukan Keluarga dan Pembangunan keluarga itu tidak memiliki Dana yang sangat Melipah oleh karena itu Tanggung jawab tentang Pembangunan di bidang KKBBK Ini menjadi tanggung jawab renteng Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jadi Kami Mengadvokasi Setiap Tingkat pemerintahan daerah Jadi Gubernuran Wali kota Dan Bapak Bupati Agar memiliki Konsen yang besar Terhadap Program KKBBK Fasilitasi para kader ini Dengan Penganggaran dari Alokasi APBN BKKBN Pusat Namun demikian Pada setiap tahunnya Kami membuka peluang Kepada Bapak Ibu Di Tingkat 2 Atau Kabupaten Kota Untuk melakukan usulan Menu DAK Menu Dana Alokasi Khusus Itu melalui OPDKB Tingkat Kabupaten Kota Kemudian Diusulkan Di dalam Rapat Koordinasi Jadi setiap tahun Biasanya kami melakukan Rapat Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi DAK Di Tiga zona Yaitu Regional 1 Regional 2 Di Indonesia Bagian Tengah Dan Regional 3 Biasanya untuk Mengakomodir Usulan-usulan Untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur Di dalam menu DAK Itu Android Atau tablet Ini Sudah banyak Diusulkan oleh Bapak Ibu Pemegang Kebijakan Daerah Itu Dari sejak Tahun 2017 Kemarin Sudah Banyak Kabupaten Dan Kota-kota Yang mengusulkan Tab Atau Tablet Ini Di menu DAK Mereka Itu Antara lain Cara Yang bisa Ditempuh Oleh Daerah Bapak Ibu Jika Ingin Mempergunakan Dana Pusat Atau Dana Dekonsentrasi Dari Kementerian Keuangan Itu Untuk Memfasilitasi Para Kader Sehingga Tablet Android Ini Dapat Sampai Kepada Tangan-tangan Para Kader Kita Yang Tercinta Di Lapangan Yang Yang Kedua Ini Pertanyaan Dan Keluhan Sebenarnya Dan Apabila Kenyataannya Demikian Di Lapangan Itu Adalah Kita Mengacungi Jempol Kepada Para Kader Yang Saat Ini Telah Bergabung Dengan PKKBN Sangat Setia Membantu Program-program Pembangunan KKBBK Pertanyaannya Adalah Saat Ini Susah Mencari Kader Kalah Oleh Jenis Pekerjaan Yang Lebih Menjanjikan Jadi Pekerjaan Yang Ada Gaji Tetapnya Pekerjaan Yang Ada Bonus- Bonusnya Tentu Saja Bapak Ibu Karena Kader Ini Adalah Pekerjaan Yang Mulia Pekerjaan Yang Timbul Dari Hati Nurani Bapak Ibu Untuk Membantu Sesama Di Tingkat RW Untuk Sub-PKKBD Dan Membantu Masyarakat Desa Bagi PPKBD Oleh Karena Itu Memang Pekerjaan Ini Tidak Menjanjikan Honor Dari Pemerintah Biasanya Hanya 50.000 Ada Yang 100.000 Ada Yang 150.000 Ada Yang 250.000 Namun Demikian Bapak Ibu Di Dalam Operasional Kegiatan Penyuluhan KKKBDK Yang Melibatkan Para Kader Biasanya Ada Uang Operasional Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Menjadi Hak Dari Para Kader Ini Ketika Melakukan Kegiatan Yang Kumpul Kumpul Bersama Warga Kemudian Disana Ada Fasilitasi Penyuluhan Ada Pembinaan Dan Sebagainya Pertanyaan Pertanyaan Lain Barangkali Masih Banyak Antara Ini Pak Ato Akan Menjawab Beberapa Di antara Pertanyaan Tersebut Dipersilakan Bapak Bapak Ibu Yang Kami Hormati Ada Suatu Pertanyaan Disini Sepertinya Terkait Dengan Masalah Income Generating Memang Kita Tidak Bisa Memenuhi Dari Kebutuhan Kebutuhan Suatu Seseorang Saya Menganggap Bahwa Kader IEP Ini Memang Suatu Kader Yang Sifatnya Sukarela Memang Walaupun Sukarela Mereka Juga Butuh Suatu Pemasukan Kami Mencoba Di dalam DAK Itu Ada Suatu Biaya Operasional Ataupun Suatu Kegiatan Nah Di dalam Kegiatan Kegiatan Itu Memang Suka Ada Penggantian Transport Apapun Bentuknya Makan Siang Dan Transport Tapi Secara Spesifik Harus Mendapatkan Gaji Perbulan Memang Kita Tidak Bisa Mencukupi Hal itu Tidak Bisa Memungkinkan Karena IEP Ini Sifatnya Sukarela Dan Tidak Terikat Dengan Suatu Peraturan Tidak Mengikat Kalau Saja Kita Memberikan Gaji Dasarnya Apa Kecuali Pemerintah Daerah Setempat Yang Bisa Bapak Ibu Mohon Maaf Yang Bisa Memberikan Gaji Untuk Para Kader Itu Hanya Pemerintah Daerah Setempat Seperti Di Jawa Barat Di Jawa Barat Itu Ada Tendaga Penggerak Daerah Itu Juga Sama Sejenis Dengan IMP Yang Mendapat Gaji Dari Pemda Dan Bukan Dari BKKBN Yang Lainnya Terkait Dengan Versi Versi Dari Apa HP Ataupun Tablet Yang Sudah Pernah Ada Di Dalam DAK Yaitu Memang Versinya Sudah Versinya Ataupun Speknya Sudah Ditentukan Oleh Di Dalam Menu Sehingga Itu Tidak Bisa Kita Lepas Dari Menu Kalau Misalnya Lepas Dari Menu Tentu Lepas Dari Spek Akhirnya Kita Salah Dalam Melaksanaan Pengadaan Memang Kita Sudah Dibatasi Secara Spek Maupun Jenis Sehingga Kita Tidak Tidak Bisa Memenuhi Keinginan Keinginan Untuk Di Upgrade Menjadi Versi Apa Versi Apa Itu Kita Tidak Bisa Memenuhi Semua Keinginan Itu Kita Disarankan Juga Kepada Bapak Ibu Sebagai PKB Cobalah Kita Berembuk Dengan SKPD Tentang Terkait Dengan Kebutuhan Kebutuhan PKB Maupun Kebutuhan Kebutuhan IMP Supaya Bapak Ibu Sebagai PKB Lebih Lebih Aktif Sehingga Mudah-mudahan Apa yang Dikinginkan Apa yang Diharapkan Apa yang Dibutuhkan Bisa Diakomodasi Oleh SKPD Sebagai Contoh Tadi Mengharapkan Bahwa Speknya Sudah Jadul Atau Standarnya Sudah Jadul Sehingga Tidak Memungkinkan Lagi Secara Apa Melebihi Dari Versi-versi Yang Update Dengan Demikian Saya Berharap Kepada Bapak Ibu Untuk Mengawal Mengawas Dari Mulai Musrenbang Kabupaten Musrenbang Kecamatan Musrenbang Des Nah Itu Supaya Bisa Supaya dapat Mengakomodasi Keinginan Teman Di Lokasi Kerjanya Seperti Misalnya Para kader Di IMP Tadi Apa yang Menjadi Kebutuhannya Nah Salah satu Contoh Ya Sekarang Kan Teman-teman IMP Sudah punya Seragam Seragam Kerja Sudah punya Kit-kit Yang disediakan Melalui DAK Nah Semacam itulah Saya Sangat-sangat Berharap Sebagai PKB Menjadi Selain Menjadi Pembina Para kader IMP Juga Menjadi Penyampai Aspirasi Teman-teman IMP Karena IMP itu Mungkin Di Desanya Juga Dia Kurang begitu Terlibat aktif Di dalam Musyidbang Desk Nah Nanti Bapak Ibu lah Sebagai PKB Bisa Membimbingnya Bahkan Harus Sekaligus Terlibat Di dalam Musyidbang Terkait dengan Kebutuhan-kebutuhan Sarana Kerja Maupun Penghasilan Atau pendapatan Itu bisa Dikomunikasikan Kepada Pemerintah Daerah Setempat Nah Itu yang pertama Yang kedua Juga mungkin Mengawal Mengawal Dari Pelaksanaan Apa yang Sudah Tercantum Di dalam Menu DAK Tercantum Di dalam Apa Di dalam Rencana Kegiatan Ataupun Di dalam RKPD Ataupun Di dalam Apa RKK-nya Sehingga Bapak Ibu Sebagai PKB Bisa Tahu Apa yang Aku harus Kerjakan Apa yang Saya harus Laksanakan Di dalam Kegiatan-kegiatan Yang sudah Tercantum Di dalam DPD-nya Nah Selanjutnya Mungkin Masih ada Lagi Beberapa Hal Yang perlu Saya Sampaikan Kebanyakan 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 Kader PPKBD Juga Merupakan Kader Kos Bapak Ibu Memang Kita Juga Tidak Bisa Membatasi Bahwa Kader Kita Khusus Artinya Kader PPKBD Kita Khususkan Untuk Kerja Hanya Program KKBPK Aja Bapak Ibu Mohon maaf Kami Kami Tidak Mengikat Karena Kami Juga Tidak Punya Kekuatan Untuk Mengikat Mereka Sehingga Banyak Kader Kader Kita Membantu Juga Kader Kosyandu Membantu Juga Kader Dari Pertanian Dari Kesehatan Bahkan Yang Yang Lebih Ini Lagi Kader PKK Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bisa Memahami Tentang Kader PKK Itu Dia Sebagai Kader Dimana Saja Di BKK BN Oke Di Kesehatan Oke Di Pertanian Oke Sehingga Kita Memang Tidak Mengikat Mereka Jadi Silahkan Saja Karena Ini Untuk Kepentingan Masyarakat Atau Desa Setempat Untuk Lebih 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 Maju Lebih Meningkatkan Masyarakat Setempat Jadi Tidak Bisa Kita Saling Mengikat Kemudian Yang Berikutnya Terkait Dengan Tablet Yang Harus Diadakan Oleh BKK BN Pusat Untuk Para Kader Memang Kita Ini Dalam Kondisi Anggaran Yang Belum Memungkinkan Disamping Itu Juga Kita Dari BKK BN Sudah Memberikan Anggaran Secara Langsung Melalui DAK Jadi Kita Kemungkinan Untuk Beberapa Tahun Ini Tidak Bisa Memberikan Bentuk Fisik Ataupun Uang Kepada Teman-teman Di Kabupaten Kota Kenapa Karena Itu Sudah Peraturan Bahwa Pemerintah Pusat Bisa Memberikan Bantuan Melalui Pemerintah Daerah Tidak Langsung Mohon maaf Bapak Ibu Terkait Dengan Permintaan Tablet Dari BKK BN Pusat Mungkin Nanti Coba Kita Bahas Lagi Di Pusat Apakah Masih Bisa Karena Kita Sudah Melalui DAK Apakah Memungkinkan Kita Bisa Memberikan Langsung Lagi Kepada Teman-teman Di Daerah Sehingga Nanti Dihawatirkan Oleh Kementerian Keuangan Menjadi Pengeluaran Yang Doble Karena Apa Yang Disampaikan Melalui DAK Itu Dana Dari BKK BN Pusat Yang Dihalikan Kepada Daerah Untuk Melaksanakan Program Program KKB BK Di Daerah Itu Mungkin Yang Yang Pertanyaan Yang Kami Disampaikan Silahkan Barangkali Ada Lagi Yang Perlu Dibahas Untuk Selanjutnya Untuk Seragam Apakah Bisa Diajukan Melalui DAK Bapak Ibu Untuk Seragam Ini DAK Sudah Ada Bapak Ibu Khususnya Untuk IMP Untuk Para Kader Sudah Ada Cuman Mungkin Dalam Hal Pelaksanaannya Setiap Daerah Setiap Desa Itu Berbeda Beda Ada Ada Yang Mulai Bulan April Ada Yang Bulan Juni Baru Bisa Dilaksanakan Bahkan Ada Yang Bulan September Baru Dilaksanakan Sehingga Memang Sudah Sudah Ada Di Dalam Menu DAK Untuk Seragam Para Kader Termasuk Bahkan Itu Bukan Hanya Seragam Baju Ada Kit Untuk Petugas Lapangan Ada Kit Untuk Petugas Lapangan Di Bisa-bisa Koordinasi Dengan Pemerintahan Daerah Setempat Ataupun Melalui PKB Ke Pemerintahan Daerah Kota Atau Kabupaten Kota Mungkin Itu Yang Selanjutnya Lomba IMP Hanya Sampai Diringan Provinas Nasional Sudah Tidak Diversil Bapak Ibu Untuk Kegiatan Lomba Lomba Kader Khususnya Kader IMP PPKBD Sumpir PKBD Memang Untuk Sementara Ini Di Tiket Nasional Ditunda Untuk Sementara Karena Memang Kita Kondisi Dari Keuangan Untuk Tahun Ini Kita Sangat Minim Sekali Bahkan Kita Sampai Dipantas 50% Sehingga Untuk Kegiatan Lomba Lomba Memang Ditunda Dulu Mudah-mudahan Nanti Di 2020 Kegiatan Lomba Bisa Ada Kembali Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Ada Karena Di Raksarnas Juga Sedang Sedang Dibahas Bahwa Ada Usulan Dari Mitra Kerja Bahwa Memang Sebagai Reward Apresiasi Dari Untuk Memberi Semangat Teman-teman Kadar PPKBD Memang Tetap Harus Ada Jambore Dari Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Sampai Dengan Pusat Nah Itu Menjadi Bahasan Yang Sekarang Sedang Dilaksanakan Di Dalam Acara COVID Hari Ini Mudah-mudahan Apa Yang Kita Inginkan Suatu Apresiasi Kepada Teman-teman Yang Bersemangat Yang Berprestasi Bisa Di Akomodir Oleh Teman-teman Kita Yang Sedang Berdiskusi Menjadi Apa Adanya Jambore Kembali Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Kita Berdoa Saja Mudah-mudahan Bapak Ibu Yang Sedang Berdiskusi Bisa Bisa Akomodasi Dan Merekomendasikan Tentang Kegiatan Jambore Jambore Kader Dari Tingkat Desa Sampai Tingkat Nasional Mudah-mudahan Itu bisa Diakomodir Sinyal Sinyal Lemah Di Tempat Terkait Sinyal Memang Kita Agak Ini Bu Ya Karena Di Setiap Daerah Sangat Berbeda Tergantung Geografis Juga Kadang-kadang Tergantung Dari Kartunya Tentunya Kartu Simpati Dengan Emly Akan Berbeda Dengan Tri Juga Akan Berbeda Sinyalnya Belum Belum Lagi Pengaruh Dari Cuaca Ada Salah Satu Ini Pada saat Hujan Dia tidak Bisa Masuk Baik Telefon Maupun SMS Maupun WA Jadi Itu Saya Juga Belum Bisa Menemukan Solusinya Bagaimana Apakah BKKB Harus Membuat Suatu Apa Pemacar Sendiri Atau Buka Perusahaan Sendiri Tentang Telekom Mudah-mudahan Nanti Bisa 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 Di Bisa Di Akomodir Atau Melalui Teknologi Apa Ataupun Melalui Dengan 4G Atau Dengan Apa 5G Atau Dengan Apa Sehingga Sinyal-sinyal Bisa Diterima Dengan Baik Lainnya Setiap Berapa Tahun PKB Mendapatkan Tablet Berhubung Tablet Yang Diberikan Sudah Di Versi 6 Terkait Penggantian Tablet Ini Kalau Kita Mengacu Kepada Sistem Invertaris Barang Milik Negara Ini Kita Tidak Bisa Mengganti Begitu Aja Mengadakan Begitu Saja Karena Kita Juga Masih Bisa Dengan Cara Menggunakan Perawatan Pemeliharaan Kalau Barang Ini Barang Itu Menjadi Barang Invertaris Terkait Bagaimana Untuk Beberapa Tahun Apa HP Bisa Diganti Nah Ini Juga Kita Bisa Mengusulkan Kalau Barang Itu Menjadi Barang Milik Daerah Nah Kalau Barang Itu Menjadi Milik Daerah Tentu Barang Ini Untuk Menggantikan Barang Yang Ada Tentu Ada Penghapusan Nah Kalau Barang Itu Menjadi Dari Pemda Terus Dihibahkan Kepada Petugas Tentunya Kita Dalam Waktu Tiga Tahun Itu Bisa Mengajukan Proposal Lagi Dengan Proposal Itu Akan Dibahas Permasalahannya Kenapa Apakah Dengan Aplikasinya Yang Sudah Ketinggalan Atau Versi Versi Spek Speknya Yang Sudah Ketinggalan Itu Bisa Nanti Diusulkan Melalui Proposal Kepada OPDKB Di Dalam Menu DAK Nanti Bisa Setelah Tiga Tahun Atau Lima Tahun Itu Pun Dengan Persetujuan Dari OPD-nya Kalau OPD-nya Menganggap Bahwa Itu Belum Belum Dianggap Jadul Atau Belum Dianggap Ketinggalan Mungkin OPD-nya Juga Belum Tentu Menyetujui Jadi Untuk Mengganti Versi Tentunya Harus Pertujuan Dari OPD Serasa Itu Cuma Yang Bisa Di Serasa Cuma Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dengan Adanya Waktu Yang Sangat Terbatas Mudah-mudahan Di lain Waktu Kita Bisa Jumpa Lagi Pada Acara Yang Sama Dengan Harapan Apa Yang Telah Kita Sampaikan Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Kita Implementasikan Kepada Teman-teman Di Daerah Khususnya Kader-kader IMP Yang Notabenya Adalah IMP Adalah Merupakan Mitra Bapak Ibu Sebagai PKB Dalam Arti Kata Bagaimana Bapak Ibu Bisa Melaksanakan Tugas Dengan Baik Tanpa Adanya Mitra Bagaimana Mitra Supaya Bersemangat Membantu Kita Bagaimana Cara Ibu Meng-KIE Meng-Advokasi Dan Mendekatan Kepada Mitra-mitra Di Daerah Seperti Halnya Di pusat Kami Sering Mengadakan Bermitra Dengan Instasi Terkait Bagaimana Instasi Terkait Supaya Peduli Dengan Program KKBPK Di Daerah Sebagai Misal Di Dalam Acara Rakernas Ini Hari ini Kita Mengundang Semua Kelembagaan Semua Departemen Yang Terkait Dengan Dan Yang Peduli Kepada Program KKBPK Misalnya Kementerian Desa Kemendagri Juga Kita Mengundang Dari Instasi-instasi Yang Peduli Dengan Demikian Bapak Ibu Saya Berharap Bisa Melaksanakan Juga Sehari-harinya Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Menjelang Siang Terima 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 kasih.